Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Indonesia ternyata dipenuhi dengan kaum sosialita ya. Buktinya, banyak juga produsen mobil mewah yang menargetkan pasar otomotif di Indonesia. Bicara masalah mobil mewah, harga rasanya tak menjadi patokan untuk sebuah mobil para sultan. Kalau memang dirasa desainnya cocok dan performanya garang, pastinya langsung dibeli. Akibatnya, deretan mobil mewah yang dijual hanya beberapa unit ini pun laris manis. Lantas apa saja sih mobil-mobil termahal yang ada di Indonesia guys? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Inilah mobil termahal yang dijual di Indonesia, ada yang tembus 22 miliar rupiah. Versi dari TV Otomotif. Lombor Jinny Aventador, SVJ, Roster, GDGO, Telesto. Lamborghini memanfaatkan Geneva Motor Show 2019 silam untuk memperkenalkan Aventador SVJ Roadster. Supercar model atap terbuka yang hanya tersedia sekitar 800 unit ini dijual pertengahan tahun dengan bandrol yang tentunya tidak murah. Mobil ini pun menjadi tipe termahal Lamborghini yang dijual di Indonesia. Harganya pun menyentuh 22,5 miliar rupiah untuk off the road. Bicara performa, Ambar Jinny Aventador SVJ Roadster, GDGO, Telesto dibekali dengan mesin 770 CV, Naturally Espart V12 6498 cc yang bisa menghasilkan tenaga 774 dk di 8.500 rpm dan torsinya 720 nm pada 6.750 rpm. Mobil ini pun mampu melesah dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,8 detik saja dengan top speed mencapai 350 km per jamnya. Di balik cupnya bersarang mesin 6,5 liter nih, Naturally Espart V12. Ya, meski tanpa turbo, mobil ini pun mampu memproduksi tenaga tertinggi sebesar 769 PS di 8.500 rpm dan momen puntirnya mencapai 720 nm pada perputaran 6.750 rpm. Keseluruhan daya dikirim ke semua roda melalui sistem transmisi otomatis 7 percepatan kopling tunggal. Bobotnya pun hanya 6 kg saja, sehingga pemiliknya gampang untuk mengangkatnya. Komponen itu dapat disimpan di bagasi depan, menariknya lagi pabrikan asal Italia ini menyating jendela belakang bisa diturunkan tanpa perlu melepas atap. Nisjaya pemiliknya pun bisa mendengarkan raungan mesin V12 dengan lebih jelas. Wah, pantas saja ya guys, harganya mahal. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Ferrari 488 Pista Rosso Corsa Pesaing Lamborghini, Ferrari juga memiliki lini mobil berharga mahal. Salah satunya adalah Ferrari 488 Pista Rosso Corsa yang dijual 16,5 miliar off the road. Mobil ini merupakan andalan baru untuk model support car, kudau, jingkrak bermesin V8. Ferrari 488 Pista memiliki bobot yang lebih ringan guys, ditambah dengan pengembangan aspek performa, dinamika serta aerodinamika yang terinspirasi dari 488 GTA dan 488 Challenge, sehingga terwujudlah mobil dengan performa layaknya mobil balap sungguhan. Ferrari 488 Pista pun mengusung mesin dengan kapasitas 3.902 cc dengan tenaga dan torsi yang lebih besar dibandingkan dengan 488 GTB. Dari sisi kontrol, 488 Pista sudah memakai teknologi tercanggih Karya Marinello dengan sinergi antara pengembangan sisi mekanis dan kontrol dinamis elektronik yang terintegrasi ke dalam sistem side-slip Angel Control versi 6. Teknologi ini pun menggabungkan semua sistem seperti EDIV3, F1 Track, Suspensi Magnetorological atau SCM, dan untuk pertama kalinya Ferrari menggunakan Dynamic Enhancer atau FDE dengan perangkat lunak Ferrari untuk menyesuaikan tekanan rem pada kalipernya. Singkatnya guys, mobil ini ditenagai mesin V8 90 derajat twin turbo 3.902 cc yang bisa menghasilkan tenaga puncak 710 dk pada 8.000 rpm dan torsi maksimum 770 nm pada 3.000 rpm. Mesin ini pun sanggup berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,85 detik saja dengan kecepatan maksimum 340 km per jamnya. Patutlah mobil ini pun dimahkotai sebagai salah satu mobil termahal di Indonesia. Ferrari 458 Special Gialo Modena Mobil selanjutnya guys masih dari Ferrari ya. Ferrari 458 Special Gialo Modena dibanderol dengan harga 14,850 miliar rupiah off the road. Bicara Ferrari model 458 Special G ini, mobil ini pun pertama kali diperkenalkan di ajang Frankfurt Motor Show 2013 silam. Nah guys, mobil ini dibekali dengan konfigurasi mesin V8 4,5 liter dengan power maksimal mencapai 605 dk. Dengan power sebesar itu, Ferrari model 458 Special Gialo Modena masuk jajaran mobil jalanan terkencang di dunia. Menariknya lagi nih, dengan tenaga sebesar itu, Ferrari model 458 Special Gialo Modena memiliki bobet yang ringan. Berat kering mobil ini pun hanya 1290 kg saja. Lebih ringan 90 kg loh dari model 458 versi standar. Selain itu guys, Ferrari model 458 Special juga mendapatkan sistem aerodinamika yang baru. Sehingga membuat mobil ini tetap stabil. Nah soal performa, Ferrari model 458 Special bisa meraih kecepatan dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 3 detik saja dan 0 hingga 200 km per jam dalam waktu hanya 9,1 detik. Untuk mendukung kinerjanya nih, Ferrari model 458 Special dilengkapi dengan fitur Side Slip Control atau SSC dengan kontrol traksi. Keren bukan? Ferrari 599 CTO Lagi-lagi nih masih dari Ferrari, mobil tipe yang satu ini guys, masuk ke peringkat termahal loh. Para kolektor mobil mewah tentunya tidak ingin ketinggalan ya memiliki mobil-mobil dengan status mobil langka. Jika kamu salah satunya, maka Ferrari 599 CTO ini bisa menjadi salah satu koleksi yang pas untuk menghiasi garasi di rumahmu. Supercar yang satu ini besutan asal Italia bisa dipinang dengan mahar tak kurang dari 16 miliar rupiah. Dan sudah termasuk surat-surat kelengkapan jalan alias on the road. Lalu, apa sih yang membuat supercar asal Italia ini begitu mahal guys? Dan menjadi barang termahal yang dijajakan oleh TDL Luxury Toys? Melihat sejarahnya, 599 CTO diproduksi di pabrik Ferrari yang ada di Maranello rentang waktu 2010 hingga 2012. Mobil ini merupakan versi legal dari 599 XX yang dulu digunakan untuk track D. Serta di jamannya 599 CTO sempat menyandang status sebagai Ferrari terkencang. Melirik mesinnya nih, terbaring V12 5999 CC dengan tenaga 670 PS di putaran 8250 RPM. Dan puntiran maksimalnya adalah 620 Nm di putaran mesin 6500 RPM. Catatan akselerasi dari Ferrari menunjukkan mobil ini bisa berlari 0 hingga 100 km per jam di bawah 3,3 detik saja. Dan kecepatan puncaknya tembus 327 km per jam. Mobil ini dirancang memang untuk digunakan di jalan raya ya guys. Berbeda dengan 599 XX yang didesain untuk dilintasan balapan saja. Sehingga mobil ini tidak memiliki holomogasi untuk kegiatan motorsport apapun. Lamborghini Huracan Evo AWD Kalau yang satu ini adalah salah satu model yang baru saja dibawa oleh Prestige Motor Car ke Indonesia belum lama ini. Lamborghini Huracan Evo AWD dibanderol 12 miliar off the road. Lamborghini Huracan Evo ini hadir dengan 2 teknologi baru yakni LDVI alias Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata dan Lamborghini Piatta Forma Inerziale. Dengan teknologi ini pengemudi dapat mengatur sistem penggerak sesuai dengan selera melalui layar yang ada di interiornya. Meski merupakan penggerak 4 roda guys, akan tetapi mobil ini mampu melakukan drift berkat teknologi LDVI tersebut. Masuk ke dalam kabin, model ini pun mendapatkan jog perpaduan kulit Alcantara dan karbon. Tersedia pula layar sentuh berukuran 8,4 inci di bagian tengah yang mampu memberikan sistem hiburan dan terhubung dengan ponsel pintar. Huracan Evo dibekali dengan mesin 5200 cc V10 Naturally Espart dengan tenaga mencapai 640 dk dan torsi 600 nm serta penggerak 4 roda alias all wheel drive. Untuk akselerasinya, mobil ini pun mampu melesat 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 2,9 detik saja. Aston Martin Vintage Coupe Aston Martin Vintage Coupe Mobil yang satu ini pun tak kalah keren loh guys, DRT Tipal Hunter menjadi sebutan utama Aston Martin Vintage. Maknanya lebih merujuk kepada kekuatan fisik dan tenaga kuat yang dimiliki oleh seorang pemburu Mesir di masa lampau. Rasanya kurang pas ya apabila menilai semua sisi vintage adalah hal baru. Karena model Coupe 1 ini memodifikasi apa yang sudah ada pada model legendarisnya, yaitu Aston Martin DB11 dipadukan dengan mesin unggulan Mercedes AMG. Bukannya tidak spesial guys, kami bahkan menyebut vintage sebagai salah satu hal spesial yang pernah ditawarkan Aston Martin. Bayangkan saja model satu ini menerapkan fungsi teknologi aerodinamis DB11 yang mana performa handling dan akselerasinya banyak diapresiasi hingga kini. Di sisi lain, mesin Mercedes AMG yang memiliki spesifikasi 4,0 liter twin turbo charge V8 menjadi nyawa utama dari mobil New Entry 1 ini. Kombinasi DB11 dengan racikan mesin Mercedes AMG menjadi perpaduan sempurna untuk mobil sekelas sport car. Aston Martin Vintage dibekali dengan mesin twin turbo V8 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 530 dk dengan torsi maksimal sebesar 685 nm. Dipadukan dengan 3 mode berkendara yakni sport, sport plus, dan track. Mobil ini pun dibanderol sebesar 7 miliar rupiah off the road Jakarta. Wah bagus-bagus bukan ya? Gaji berapa tahun untuk kira-kira untuk membelinya guys? Share pendapat menari kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.